Intro Oke jawaban pertama adalah tanggapannya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali, sangat bangga sekali Bahwa film Air Mata di ujung sajadah bisa diterima di seluruh Indonesia Dan tentunya suatu hal yang membanggakan dan tidak menyangka-nyangka bahwa Film Air Mata di ujung sajadah ini akan mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa Jadi kayak happy banget Dri, ini jawaban yang pertama Sama sekali, ini jawaban yang kedua ya Sama sekali gue gak pernah terpikirkan kalau film Air Mata di ujung sajadah ini bakal 3 juta lebih penontonnya Karena pas waktu itu ya namanya juga produser baru gitu ya Dan PH baru gitu Pasti ada rasa was-was, rasa gak percaya diri Terus masih deg-degan, takut gitu Tapi tetap, iman aku sih tetap bulat ya sama Ronnie dan sama rekan aku juga yang di MBK Picture Bahwa kita selalu mengucapkan hal-hal yang negatif, melepaskan sesuatu hal yang negatif gitu Jadi bener-bener pas waktu menginjak 1 juta kopi aja kita kayak udah wah ini seriusan gitu kan Gak nyangka gitu Karena setiap hari tiba-tiba layarnya ditambah Dan itu kita mendapatkan banyak apresiasi juga dari senias-senias yang lain Jadi luar biasa banget Air Mata di ujung sajadah ini adalah film pertama dari production house aku Yaitu behave picture Dan ini adalah bagi pertama kita Yang pasti cerita ini tuh orisinil Memang cerita ini tuh orisinil Dan memang cerita ini tuh relate banget sama kehidupan banyak orang Dimana sebuah cerita yang mengangkat tentang ibu sambung dan ibu kandung Dan pastinya kita juga melihat banyak sekali apa namanya Cerita-cerita yang viral Terus kejadian-kejadian yang viral Dimana hubungan ibu kandung dan ibu sambung itu Banyak sekali permasalahan yang terjadi Yang kayak gitu-gitulah Jadi pastilah Kenapa aku memilih film yang bertema kan keluarga Jadi pas waktu itu tuh kita memang mau bikin horror juga gitu Tapi ternyata partner aku Ronnie Irawan Dia bilang Beb ini semuanya lagi film horror Kenapa kita gak drama yang memang udah siap gitu Emang udah siap ceritanya Jadi pas waktu itu Kita memutuskan untuk akhirnya Ambil film drama aja dan bukan horror Karena yang waktu itu horornya belum siap juga ceritanya gitu Tentu saja itu menjadi pemikiran ya Karena baru-baru ini kan juga lagi Ya hal-hal yang seperti itu terjadi gitu Yang pasti film Air Mata Di Ujung Sajada Tidak diambil dari novel Tidak diambil dari manapun Karena cerita ini orisinil Orisinil Jadi kalau aku menanggapi hal-hal yang orang yang berusaha untuk menjatuhkan Atau kiri atau semacamnya Aku memutuskan dan Ronnie untuk tidak mau menanggapi hal itu Karena tidak ada dasar sama sekali Jadi kami lebih mau menggunakan banyak waktu kami Untuk mempersiapkan Air Mata Di Ujung Sajada yang kedua Dan masih banyak proyek lain yang kita juga lagi kerjakan Dan aku juga lagi sibuk kampanye Jadi kami bersepakat untuk tidak mau banyak menanggapi hal-hal yang seperti itu Terima kasih